Intro Hidup tanpa cinta Pada taman tanpa bunga Hidup tanpa cinta Pada sayur tanpa gerak Hidup tanpa cinta Pada gantel tanpa cinta Hidup tanpa cinta Pada hidup tanpa ungu Hati yang kosong dari cinta Itu akan mengering, mengeras Bahkan membatu Tubuh kita ini Jasad kita Kalau gak dapat sentuhan-sentuhan cinta Itu jadinya ya Hidup segan mati Tak mau Terus nyabok kalau hidup segan mati tak mau Tua yang Cintakulah yang menggerakkan berada kewujudan kita Banter lho kualon Kenceng apa pelan Perputaran roda kehidupan itu ya Tergantung dari kualitas cinta Kalau cintanya kualitas tinggi Wah, perputaran roda kehidupan Bungkut, bungkut, bungkut Semangat banget Menjalani kehidupan Tapi kalau cinta kualitas rendah Maka roda kehidupan itu Seperti pecah yang banyak bungkus Keleset Keleset Tidak nyabok-nyabok Tidak nyabok-nyabok Tidak nyabok-nyabok Malas Dan pertanyaannya Apa yang kita cintai dalam hidup ini Itu yang menentukan jadinya hidupan kita Kalau yang kita cintai dunia Kalau yang kita cintai harta Maka fokus hidup kita Yang akan tertuju pada harta itu Semdipikir no yo harta Semdigele yo harta Kerja keras Agar mendapatkan harta Karena yang dicintai harta Bahkan berbagai upaya Dan cara dilakukan Agar bisa meraih Jabatan yang dicintai Dan cara hidup Terus kekket Kayak cintilan Muno kai Huuuu 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 Yaitu Itu 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 Gapak Sang dalam-dalam Huuuu Gede-gedinan Sampai Mana Harap Apalagi Kerepotan Boleh dalam Kita Jangan Gambar Sampai Unung Nu Gejen-gedinan Sampai Ya Kalaulah jadi Penunggu Sembatan Gambarnya Naminkan yang dicintai lawan jenis yang dicintainya itu padahal semua yang berbau dunia itu pasti akan semua yang ada di dunia ini akan sirna yang kekal abadi cuma Allah subhanahu berarti kita cinta apapun selama itu berkaitan dengan dunia siap-siap kita akan kehilangan kalau tak ingin kehilangan kekasih maka cintailah kekasih yang selalu ada kalau tak ingin kehilangan kekasih maka cintailah kekasih yang selalu ada kamu cinta duit duit itu pasti akan tidak ada lenyap kamu cinta jabatan jabatan itu juga akan hilang tapi kalau kamu cinta Allah Allah tak akan pernah hilang Allah selalu ada dan akan selalu membersamai kita selalu menyertai kita ambil apaan ini mau ada seneng dunia di perbudakannya dunia atau wuih kamu bisa ingin menunggu-tunggu tidak bisa merasaknya ada segi bagian taruhan tapi tidak bisa merasaknya dunia ini yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu ada kotor-kotor, kotor-kotor tulis duit abis atau tulisan kalau anak-anak ya Allah maka apapun yang kita lakukan mari kita belajar bijasari cinta atas terbusti ini hanya angguni anak-anak yatim karena cinta Allah ini yang nanti betul-betul ada bersama Rasulullah anak wakil binul yatim tahata ini biljanak aku dengan yang menanggung biayanya anak yatim itu seperti dua jari ini dekatnya di syurga bayangnya itu lebih gampang waktu zaman bersayang taruh bersanya tapi bayangnya iya anak-anak itu anak kandung sampeyan yang ditinggal mati oleh bapaknya dan ibunya gak pernah mendapatkan belian kasih sayang ini gak pernah mendapatkan belian kasih sayang ini gak pernah mendapatkan berkata tangan seorang ayah akan bayang kewila sampeyan itu lebih buat lu lah mesti walah hati mo di dia mu kau tapi Alhamdulillah iya wa ba-ba-baa biawan sb'alallah satu anak dapat sekitar 6 jutaan sebilan jutaan ya pertamaran luar biasa dan itu yang harus terus ditingkatkan, ditingkatkan, dan ditingkatkan kita harus sampai ada setabungan sampai yang selalu orang tua tapi mereka anak-anak yatim ketika Rasulullah s.a.w waktu itu buka dan saya mengatakan yatim waktu pulang dari sholat setelah berhutbah dan menjadi imam sholat Rasulullah dalam perjalanan pulang itu di tengah perjalanan Rasulullah mendapati setelah anak yang sedang bermain dengan riang gembira pakaiannya bagus, baunya harum wajahnya cerah mereka bawa duit ambil makan kue seneng memang lagi lebaran tapi gak jauh dari anak-anak yang lagi bermain dengan riang gembira itu disuduh ada seorang anak laki-laki yang berduduk sendirian terkegur dengan pakaian yang kubuh dengan pakaian yang lusuh rambutnya berantakan kepalanya menunduk matanya bergerai air mata sambil menangis sesembuhan melihat itu Rasulullah langsung mendekati si anak tadi ditanya kenapa kamu duduk menunding disini kenapa kamu gak ikut teman-temanmu yang lain disana yang sedang bersenang-senang bermain-main jawaban anak ini subuh menyalin hati bagaimana aku bisa bersenang-senang dengan mereka mereka enak masih punya ayah punya ibu pakaian mereka baru baju mereka bagus baunya harum mereka bawa duit mereka punya kue sedang aku pakaian ku kayak gini memangnya orang tuaku kemana anak ibuku sudah meninggal waktu aku masih berusia 3 tahun 2 bulan setelah itu ayahku sudah meninggal aku hidup sepatu ke arah aku kepingin bergembira dan berbahagia seperti mereka pesuluh mendengar jawaban anak itu langsung meruntuk duduk sama rencet dengan si anak yang itu tadi ditegap erat diciumi oleh rasulullah kemudian digendok oleh rasulullah juga waktu ulang dan rasulullah mengatakan aku adalah ayahmu Fatimah adalah saudarimu Aisyah adalah ibumu sampai di rumah anak ini dimandikan oleh rasulullah bersih dikasih baju baru dikasih minyak wangi dikasih kue dikasih duit kemudian digilangin nah kamu sekarang sudah punya ayah Muhammad ayahmu Aisyah ibumu Fatimah saudaramu jangan gak main-main sama teman-temanmu dengan pakaian yang bagus dengan bau yang harum bawa duit bawa duit wajahnya cerah gembira dan bahagia kemudian anak ini gabung ke teman-temannya yang lain kaget mereka teman-teman yang lain loh ini anak yang tadi pakaiannya khusus teman kita yang tadi nangis sekarang kok bagus banget bajunya harum banget baunya dia dapat dari mana ini punya kue punya duit ditanya kamu dapat baju bagus dari mana bajumu kok lebih bagus dari aku duitmu lebih banyak dari aku kamu sekarang ganteng banget dapat dari mana anak ini bercerita aku sekarang menjadi anaknya Muhammad Rasulullah aku punya saudara namanya Fatimah aku punya ibu namanya Agusta anak-anak yang lain ini pada kiri sungguh beruntung kamu mereka iri dan mereka bahkan berkata kenapa bukan bapakku yang mati sampai kepingin pakannya mati kenapa bukan bapakku yang mati sehingga aku yang diperlakukan seperti itu ini kan sebuah gambaran betapa kasih saya berusaha kepada anak-anak yatim maka tidak berlebihan kalau Al-Quran mengecah Aru'aytan dari yukat diubiti laukah kemungkinan orang yang meneruskan agama siapa dia baga kita yang yang adalah yang mendian ia menggugur diri anak yatim dan seterusnya karena waktunya sudah sangat ayo memang aku kok gak ceritani nah dulu pasi anak pulau 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 ini dikandir 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 tiga tempat banyu wangi kemarin empat empat sekarang malah lima empat jadi tiga hari itu sembilan nampak tiga dua belas tempat apa oleh ada ha ha saya ini adalah yang berubah itu itu suku itu gak tahu itu 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 aplikasi itu selamat menikmati selamat menikmati